Hai guys, welcome back to my youtube channel, this is Cahenny Lari So guys, welcome to the color squad and salam KB Kece, edukatif, beauty, dan inspiratif So di video kali ini, aku bakal ngambil tema edukatif Jadi aku bakal minta waktu kalian tuh sebentar aja Untuk mendengarkan informasi yang bakal aku kasih kepada kalian Karena ini menyangkut tentang keadaan yang terjadi saat ini di Indonesia Ataupun di beberapa negara bagian yang terkena dampak dari virus corona Atau yang terkena dari penyebaran virus corona So sebelum ke videonya, seperti biasa Kalau kalian baru pertama kali mampir di channel aku Jangan lupa untuk tokan tombol subscribe-nya dan share video ini ke seluruh social media kalian Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notification-nya Supaya kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari aku, oke? Oke guys, sebelum lanjut ke video hari ini Jadi beberapa hari yang lalu, aku udah pernah buat video Tentang bagaimana sih cara membuat hand sanitizer sendiri di rumah Jadi ini hasilnya, nih, masih banyak banget guys Tuh, kalian bisa tonton dulu video ini Video tutorial ini, cara buat hand sanitizer Linknya ada di description box dengan thumbnail seperti ini Kalian tonton itu dulu Supaya kalau kalian itu kehabisan hand sanitizer di toko retail Kalian bisa buat sendiri Jadi untuk menjaga kesehatan kalian Nah, kalau kalian itu juga kehabisan masker wajah di apotek atau di toko retail Kalian bisa buat sendiri Aku udah pernah buat videonya dengan thumbnail seperti ini Linknya ada di description box, oke? Jadi kalian tonton dulu dua video itu baru ke video ini Nah guys, jadi seperti yang kita ketahui kan saat ini Indonesia tuh bener-bener lagi krisis Mungkin krisis, maksudnya lagi bener-bener dilanda sama yang namanya virus corona Sampai sekolah-sekolah itu diliburkan Kemudian kegiatan di kampus juga diberhentikan Bukan diberhentikan, maksudnya diubah menjadi sistem online Kemudian juga perkantoran menjadi sistem online Pokoknya segala sesuatunya dilakukan di rumah Baik itu dari belajar, kemudian bekerja, ataupun sampai beribadah pun Itu dilakukan di rumah Nah, jadi banyak orang juga untuk mengantisipasi supaya tidak terkena yang namanya virus corona ini Mereka itu membuat atau bahkan membeli hand sanitizer Sampai menyetok banyak-banyak di rumah mereka Dan juga karena kalau kepepet harus keluar Jadi mereka juga terkadang menyetok yang namanya masker mulut Jadi masker mulut itu ada masker yang kayak di rumah sakit itu loh guys Yang ada warna hijau, kemudian abu gitu ya Jadi kita tuh kadang kehabisan sama produk-produk tersebut Nah, jadi kalau kita tuh kehabisan terhadap produk tersebut Apa yang bakal kita lakukan gitu untuk menjaga kesehatan kita Jadi aku bakal ngasih tau di video kali ini langkah apa aja yang patut kalian lakuin Supaya kesehatan tubuh kalian itu gak terganggu atau terserang yang namanya virus corona Oke? Nah, untuk langkah pertama untuk mencegah virus corona itu datang ke dalam tubuh kalian Atau tidak bisa menyerang tubuh kalian adalah Kalian harus sering yang namanya cuci tangan guys Jadi cuci tangan itu kalian bisa lakukan selama 20 detik dengan sabun ya guys ya Bukan dengan air doang, tapi harus dibarengin dengan sabun Jadi selama 20 detik itu bukan melakuin gini aja Tapi kan kalian tuh sudah pernah dong diajarin yang namanya gerakan cuci tangan yang baik dan benar Mungkin besok atau nanti video gerakan cuci tangannya benar aku bakal buat Oke? Nah, itu langkah yang pertama Jadi setiap kalian tuh habis batuk, kemudian habis bersin, kemudian habis makan Ataupun habis dari tempat umum, kemudian habis dari megang uang Habis dari megang dorongan pintu Indomaret atau dorongan pintu manapun Kemudian juga kalau habis kalian dari toilet, wajib banget ya namanya cuci tangan Karena kan kita gak tau ya bakteri apa yang bakal lengket atau diam di tangan kita Jadi kalau kalian gak cuci tangan, terus kalian tuh pegang wajah kalian otomatis Itu bakal nempel di wajah kalian Selain virus corona yang bakal nempel di wajah kalian Mungkin ada beberapa bakteri yang bakal nyebabin jerawat di wajah gitu ya Karena kan kita gak tau itu bakal nyebabin apa aja di muka kita Tips yang kedua adalah, kalau kalian itu mengalami bersin atau batuk Kalian itu gak boleh tutup muka kalian, bukan muka, mulut kalian dengan telapak tangan kalian Tapi kalian bersin lah kayak gini, pakai lengan bagian atas gitu bersin Terus kalau gak bisa kayak gini, kalian bisa pakai tisu Jadi kalian tutup mulut kalian dengan tisu, terus batuklah seenaknya gitu, sesuka kalian gitu Nah kemudian tisunya diapain, tisunya langsung dibuang di tempat sampah guys Jadi kalau kalian itu terbiasa untuk bersin atau batuk dengan tangan menutup mulut seperti ini Yaudah gak apa-apa, tapi habis itu ingat cuci tangan kembali Tapi kalau belum terbiasa, ya biasakan batuk atau bersin seperti ini Atau menggunakan tisu Jadi tisu itu wajib banget kalian punya di tas kalian Baik itu tisu yang ukuran kecil, yang sedang, atau yang gede gitu ya Jadi itu juga mampu menyelamatkan kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan Keempat guys, jadi kalau kalian itu gak punya urusan yang terlalu penting atau yang terlalu urgent Untuk kalian keluar dari rumah, aku saran ke kalian untuk tetap stay di dalam rumah Jadi kalau kalian itu memang diharuskan untuk keluar rumah atau berinteraksi dengan banyak orang Aku saran ke kalian untuk menggunakan yang namanya masker mulut Kenapa? Karena kan kita gak bakal tau ya Maksudnya orang sakit pun itu kadang-kadang, gimana ya bilangnya Maksudnya orang sakit pun kadang-kadang gak menyadari bahwa dirinya itu sakit gitu Jadi ya untuk antisipasi aja sih guys Jadi lebih baik kita yang menggunakan masker gitu ya Kita yang sehat menggunakan masker Karena virus corona ini juga transmisinya itu lewat udara gitu Jadi lebih baik kita yang sehat juga menggunakan masker mulut atau masker wajah Tips yang kelima adalah kalian wajib banget itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi guys Seperti sayur-sayuran, kemudian buah-buahan Jangan terlalu sering makan yang namanya junk food, goreng-gorengan, mie gitu ya Karena itu gak ada vitaminnya gitu Jadi kita lebih baik di kondisi seperti ini Makan sayur, kemudian makan buah, kemudian minum susu, minum vitamin Jadi aku mau saran ke kalian ada beberapa produk vitamin yang aku minum Seperti imus, kemudian enerponse, mirabion Itu bagus banget untuk menjaga kesehatan dari tubuh kita gitu ya Jadi kalau kalian itu merasa lemes Langsung aja minum vitamin atau makan buahnya itu diperbanyak Karena serat dan vitamin-vitamin yang ada dalam buah Ataupun di dalam sayur itu bagus banget untuk menjaga imunitas dari tubuh kita Oke, next Jadi kalau kalian itu seperti yang tadi aku bilang Emang urgent banget untuk harus keluar dari rumah dan berinteraksi dengan banyak orang Aku saran ke kalian ketika ada orang yang batuk Ataupun demam, ataupun flu Ya kita harus jaga jarak sih Kita sebagai orang yang sehat pasti gak mau kan tertulur penyakitnya Ya minimal ada batas lah diantara kalian Supaya kita gak terkena penyakit yang dibawa oleh si dia gitu Bukannya untuk mengintimidasi Tapi untuk menjaga kesehatan kita sendiri Karena kan saat ini Indonesia itu lagi diserang sama virus Karena kan kita gak menjudgment orang tersebut Tapi kita untuk menjaga kesehatan kita pribadi gitu Nah kalau kalian itu misalnya sudah terserang yang namanya flu Kemudian demam, kemudian batuk Itu lebih dari seminggu Aku saranin ke kalian untuk segera ke dokter aja Untuk periksa kondisi kalian Apakah kalian itu positif terkena virus corona ataupun negatif Karena kalau kalian itu diamin penyakit itu Karena takut terkena dampak sosial Takutnya orang-orang di sekitar kalian Baik itu dari orang tua, keluarga, ataupun teman terdekat kalian Itu bakal berimbas dan terkena juga Dan itu makin memperbesar dan memperbanyak kasus dari virus corona ini Jadi kalau kalian itu ngerasa udah batuk, flu, demam Selama lebih dari 1 minggu Oke, langsung saja kalian untuk pergi ke rumah sakit Dan bertemu dengan dokter konsultasi apa yang terjadi pada kalian So guys, jadi sekian dulu video hari ini Tentang tahapan-tahapan yang bisa kalian lakuin Ketika kalian itu gak punya hand sanitizer atau gak punya masker mulut Jadi semoga dengan tahapan yang tadi aku kasih Kita itu bisa menjadi lebih sehat lagi Dan bisa terhindar dari penyakit yang tidak kita inginkan So, sekian dulu video hari ini Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke seluruh social media kalian Terutama ke keluarga kalian Jadi dengan orang-orang terdekat kalian Supaya mereka bisa terjaga lagi kesehatannya Dan bisa tetap selalu sehat dan beraktifitas seperti biasanya Oke, see you in next video, bye!